Siapa dulu ya penolit? Gapapa, Sar lewat aja Kenalan? Hai, saya Siapa? Tidung Audrey Dari? MF, bukan Free Fire ya Giginya dari lipstick Dan ini adalah? Napski Napski Tadi mau dibacain yang jeleknya juga atau yang bagus-bagusnya aja? Apakah sih jeleknya juga? Jeleknya gak apa-apa, yakin nih Tapi kalau terlalu buruk ya udah, kita disensor Pokoknya yang ada di video ini berarti udah disensor Mampu dan nama Napski Aku baca dari masa kecil dulu ya Langsung berdua aja, biar langsung paralel Aku masih liat jidat kalian Iya dia Napski Aduh, ke gua bukan ke kamera Oke, Napski, masa kecil Udah, udah Napski Punya kemampuan akademis yang lumayan Di atas rata-rata sedikit 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 Masa mudanya cukup oke lah 50% Oke dalam artinya apa? Oke itu artinya lu gak Hidup yang sangat susah Atau kalau yang bagus itu lu hidupnya bahagia banget Keterlaluan lu tuh tercukupi Iya bener 50% Udah siap ya Jidat lebar bos Kok masa kecilnya bahagia Dari Hongkong Dari Hongkong Terus pintar akademisnya lebih pintar dari Napski Napski Oleh itu masa ditanyain Pasti Nah kalau Mpok ini juga sama Masa kecilnya tuh tercukupi semuanya Kebutuh-butuhannya Mungkin kalau tadi Mpok bilang masa kecilnya kurang bahagia atau gimana Sedih banget Ini sebenernya tahun kasih Itu mungkin Maksudnya Mpok dari keluarganya atau dari environment luarnya Tapi Mpoknya sendiri Kok gak enak panggil Mpok Audreynya sendiri Karena oke aja Karena oke-oke aja masa kecilnya Gimana? Artinya bisa dibilang begitu Tapi ya bisa dibilang Tidung Tidung Tingkat ketelitian Gua liat lagi dong Ini kalau aku 0 Gitu Wow Oke Kelitinya itu Banget Dianna Lumayan sih lumayan Dan kalau lu ngerjain sesuatu Lu tuh bagus Pas di Sebenernya lu cukup balance sih Jadi pas di awal lu bagus Di akhir lu juga bagus finishingnya Iya Jadi ada orang yang ngerjain pas awal menggebu-gebu Terus menjutu mereka udah kayak Males gitu Kalau dia lebih Balance Dan lu orangnya baperan Bener banget Bener banget Bener-bener Walaupun gua kadang ngomong Gua gak baperan Sebenernya baper Tuh dengerin tuh Jangan sakiti hati Nafski Jadi kalau kalian ngeliat cewek Jawabannya A Kayak gitu belum betul Iya betul Khusus untuk Nafski Khusus untuk Nafski Banyakan cewek ya Banyakan cewek gitu Suara saya doang cowok Tapi saya cewek Open my date nya itu Cukup lumayan juga Jadi di atas rata-rata Misalnya ada orang ngasih masukan Atau mereka punya mindset apa Itu lu bisa nerima gitu loh Jadi lu gak kayak tertutup Gitu Gitu Terus Pak Wah ini telitinya nol gue yakin Tapi bener sih Gak terlalu telitnya Gak terlalu telitnya Soalnya banyak banget yang miss dari dia Dia gak bisa multitasking gitu Jadi dibokar dong aifnya kesian banget Gak bisa multitasking nih Bukan aif Emang itu kenyataan sih Ini harus denger yang kamu ceritain Dia sering ngomel Oh gitu Iya kan Lu yang ngomelin dia Angt Karida kan Pip Pipnya Karida Soalnya kadang Kadang suka ada pertanyaan gitu Kenapa si Audrey udah gak jadi pro player lagi Ya gue jawab Karena Audrey itu gak bisa multitasking Dia tuh udah fokus sama Youtubenya Terus karirnya dia juga kan sering indoor Terus sering ada event Apalagi kalo kerjaan pro player kan emang harus main-main terus Pelatihan Pelatihan Iya harus main terus Pelatihan terus Jadi gak bisa Padahal dia tuh kebagi lagi Lagi main handphone diajak ngobrol aja gak aneh? Iya Iya tadi gue ajak ngomong juga dia cuma gini He Apa? 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 Iya apa? Oh Tadi nanya lagi Oh iya enap Apa sih? Udah mulai tulalit deh Tulalit Jadi kalo Mesti ngajak ngobrol tuh Mesti bener-bener lagi gak ngapa-ngapain Kalo lagi ngerjain sesuatu terus diajak lo pernah Hah? Kalo ngak-ngapain Disconnect Ya Nah nanti gue yang ditapok mau fansin Terus tadi apa ya? Tingkat baper Baper Oh enggak yang cara kerja Cara kerjanya Bagusan napski sih Cuman Mpok tuh bagus di awal Kalo bisa ngerjain sesuatu di awal lumayan menggebu-gebu Terakhirnya udah Bener-bener banget Sekolah Cincay lah Cincay lah Terus kalo tingkat bapernya Baperan napski sih Cuman ada baper juga Iya Iya Berapa persen? Enggak sekarang napski Perbandingannya berapa? 30 persen Kalo aku berapa? 80? 100? Enggak juga sih lu tapi Mendekati 50 ke 60 persen Oh iya Mayan Yang baper juga lu ya Mayan Napski lebih open-minded Masa? Iya Sumpah Hahaha Seriusan? Sumpah Iya tapi masih oke kok Dibilang 50 persen lah 50 persen open-minded Dia mungkin karena 60 persen jadi 70 persen open-minded Siap Siap Terus apalagi nih Cara kerja lu yang Tengah hadap orang lain Kalo ada yang profesional itu Dia gak peduli sama kesejahteraan orang lain Jadi dia cuma peduli yang penting Goal gua tercapai Yang kedua itu intimate Nah ini Mikirin kesejahteraan temen-temennya Misalnya lu tim gitu Gak peduli Pokoknya menang Walaupun temen lu udah Udah sekarat di bangku gitu kan Itu yang intimate Lebih peduli gitu Kayak Oh iya nanti kita lanjutin lagi latihannya Gimana Iya Lu itu lebih yang intimate Anehnya Ini peduli sama temennya Lu lebih mikirin orang daripada diri gue sendiri Padahal keliatannya kayak Dia orangnya jutek Judes Ternyata dia baik Dia terlalu fair Hatinya hello kitty Mukanya muka Terus kalo mpok Mpok juga lebih ke intimate Tapi Sama sih Jadi mikirin kesejahteraan orang lain juga Lebih mikirin orang lain Dipen diri sendiri Iya Bener Terus ada yang keliatan lagi nih Ada yang baru Kalo mpok itu Orangnya lebih Ke arah Agak pasif Jadi maksudnya Tidak terlalu menggebu-gebu Kalo teraksesnya sama sesuatu Tidak terlalu over Karena takut kecelan Oh Takut di THP-in Berharap itu sakit guys Lu lebih ngarep orangnya daripada dia Oh tapi emang bener sih Kayaknya Iya Kalo aku masih bisa lebih kontrol ngapain 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 daripada kecewa iya iya kayak gue kayak gitu makanya gue lebih sakit tapi gak mau expect apa-apa gitu tingkat keopenan diri sendiri terhadap orang lain kalo misalnya Nakski gak terlalu open sama orang lain iya tentang diri sendiri iya banget dia mampu ya rampu kalo gue kalahnya cuma beberapa aja ya samain deket-deketuan gitu kalo misalnya empok lebih open tapi gak se open standar sih jadi mungkin 40-50% opennya terhadap orang lain iya betul sekali iya sih bener kok so far betul semua nih gue jadi tapi bener banget gitu kayak gitu kayak gue aja nih kalo standar gue ada masalah gue gak pernah cerita anehnya maksudnya kan kalo ke temen-temen gue gitu langsung cerita langsung tenang kan kalo gue kayak males aja gue cerita orang gak tau kenapa sih tapi jeleknya ya gue jadi kayak seterah sendiri gitu sih siap pok urusin dong anak lu nih anak lu pok nah ini nih tingkat fast learning lu cepet belajar atau enggak? iya misalnya lu mau belajar game baru ya? iya soal-soal lah 60-70% lah lumayan cepet fast learning kalo empok boleh liat ku klik 20% ya? iya lucu banget ya iya lucu banget ada kelinci iya ku self focus kalo empok juga sama sih sama di 60-70% juga tingkat fast learningnya kalo belajar game baru tapi kalo pindah game kan kayak misalkan dari PUBG PC langsung bisa PUBG Mobile itu mah ga jauh beda aku PUBG PC ke PUBG Mobile beda sih beda sih karena dari mouse ke HP itu susah banget sih gue ngerasain main PUBG Mobile itu emang susah oh iya gue main pake ambulator sorry oh iya kalo susah main bunga cuma lebih enak tatunya iya enak enak tingkat tajir bakat tajir tajir kedepannya gimana? gapapa jujur aja gue miskin gapapa setiap orang ada wadah hartanya masing-masing oke miskin tunggu dong tunggu dong gua mau mau apa-apa nih lu gak pengen miskin-miskin aja lu mau miskin tapi ada solusinya kalo wadah lu kecil ada solusinya nah lu itu di ukuran tiga enggak 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 jadi aku kan banget tuh ya ntar pulang-pulang gue begal lu dicegat gue eh eh 40% 40% 50% wadah lu jadi wadah itu gini bisa lu dapet duit banyak lu bisa punya duit banyak tapi duit itu tuh bakal cepet abisnya oh iya bener banget jadi lu bayar lu bayar istilahnya lu bayar oh iya bener banget tiba-tiba tiba-tiba duit bulananku ilang aja kelihatannya dari mana ya? kelihatan dari idung lo oh idung gue boros bukan idung gue boros tapi kalo misalnya lu lagi susah banyak yang bantuin eh iya bener banget sih lu kadang kalo lagi susah nih tapi tiba-tiba ada aja misalkan kayak kerjaan kalo emak wadahnya di di 70% 70% wadah athe jadi jangan di borosin tapi mo juga sedikit boros eme bener sama aja boros ini bukan penguarannya gede tapi lu mengeluarkan uang untuk hal yang setelnya duq dan suasana lu gak tallu ketawan ketawan terus tapi masih bisa nanbu terus kalo susah yang bantuin juga banyak lebih banyak dari odry yang bantuin lebih banyak dari napski iya lebih banyak dari napski yang bantuin tapi kalo susah menempelin dia ada malekat, pokoknya malekat-malekatnya terbanyaknya ada di gua yoi banyak malekatnya amin 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 tapi bener sih kalo lagi ini ada aja bantuin sama odry padahal sebenernya kayak udah ah tabungan gue nol kalo kadang-kadang rekennya nol banget gitu ya gak mungkin ya odry tabungan nol oh iya gak mungkin ya kan ada beberapa tabungan tabungan yang satu nolnya ada banyak itu nge-manage kan namanya nge-manage uang jadi bikin beberapa tabungan yang buat tabungan yang bener-bener hadis itu ada tabungannya buat sehari-hari ada nah yang buat sehari-hari seringnya nol tapi belinya gak penting nah itu dia bener nah iya gak penting emang tapi itu kemarin beli anting rubah terus ternyata gak kepake gak suka terus dikasih ke siapa itu sering sih kaya beli sesuatu yang siap-siap noda dipake sekarang penadanya Clarissa oh gitu bukan gue ya Clarissa Abigail soalnya kamu udah jarang nginep iya udah jarang nginep ya biasanya dulu tuh gue jadi penadanya dia ada makeup ini nap mau gak ya day oh nap dong gue juga di situ den aku sering pake ya nap ini nih nap aku udah gak kepake ya dalam dia aku tau gitu kan dia taruh headset karena dibeliin makanan seringnya kalo gue nginep ke rumah dia semuanya dong iya tapi dia gak ngapain sekarang kalo Clarissa kan masih sering ke rumah jadi biasa aku kan yang bencuk dia gak mau buat kita minta tau cara lu berdebat jadi teman pun berdebat lu lu gak pintar debat mungkin kalo misalnya lu suka debat mungkin tapi lu tidak berbakat malah kalo debat ujung-ujungnya gue mau gas tapi lu kalo bikin keputusan lu yakin dengan keputusan lu jadi lu gak terlalu bimbang lah tapi gue kalo ngambil keputusan lumayan lama sih tapi pastikan apa yang lu mau yaudah itu kalo habisannya mpok sama gak pintar debat juga paling cuman banyak omong tapi gak pintar debat tapi dibanding sama napsi mpok lebih ada kemampuan debat yang sedikit banget kayak tuh jodoh gak usah pergi perjelas yaudah sama aja kalo dikit banget mah yang gak ada terus kalo udah dibacaan ya mpok sebenernya gak tau iya aku emang pemali tapi kok kayaknya gak gitu ya orangnya mungkin mungkin di kehidupan yang lalu kalo ini pemali iya kalo dulu kan pemali parah aku dulu aja ngomong pada kamera oh ini dateng dia penadahnya barang-barangnya odry hi maksudnya ini penadahnya tuh tadi tuh penadah barang-barang odry supplier suplier apa misalnya kalo adeng dateng ke rumah terus ada barang anggur gak kepake biasanya pasti aku kasih siapapun itu jadi intinya sekarang malu-baluin gak gitu juga kata manajernya iya kayak tadi kita disuruh ngomong kan malu-maluin kayak tadi misalnya kita ditanyakan suruh asus taiwan kan, ngomongnya pelan giliran manggil gua, woy nafde bingung gua juga heran, disuruh sama orang taiwan suaranya kencengin, tetep aja suaranya kecil giliran manggil gua, pake toaan aku emang kemalung asli terus tadi kalo bikin decision juga lebih pede sih jadi ga terlalu bimbang banyak kalo bikin decision ya kira-kira udah tau oh kalo misalnya gua ambil decision ini yaudah gua bakal dapet ini jadi lebih smakin yakin smakin yakin terus masa muda siapa dulu nafki masa muda lu mungkin itu dari umur 20-30an itu ada beberapa olah-olah tapi lu masih bisa handle masih bagus lah hokinya tapi ada beberapa masalah aja di masa mudanya oh gitu, yang bakal terngiak-ngiak maksudnya pas gua udah tua lagi bisa jadi ngaruh ke masa tua bisa jadi ngaruh ke masa tua yang penting cara lu handle-nya aja tapi gua ga bisa spesifik karena gua cuma dapet bacaannya itu doang ini ga bisnis-bisnis ya BTW kalo mpa, mpa juga mpa bagus sih masa mudanya 20-30an ga tau nih udah lewat ooooooooooo ooooooooooo kaunya banyak banget pokoknya dari umur 20-30 itu ga terlalu banyak masalah mungkin ada satu yang membekas yang ngefek ke masa tua tapi cuma satu lah satu doang yang... seriusan iya dia tau kita sering tau banget lah hari ini lagi bagus banget bacanya kayaknya kalo dibaca yang jawab itu temen kita sendiri bener loh emosi masa tua lu mesti lebih banyak saya istri beramal beramal? beramal padahal gua udah banyak amal loh amalnya apa dulu lu? amalnya dalam katalan nih orang susah beramal bersedekat oh iya apa iya 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 udah melakukan gitu beter iya seriusan? gue ga yakin sumpah masa amal dia malah terlalu beramal sih oh gitu masa tua lu itu kalo lu banyak beramal bakal lebih baik mungkin bisa jadi pas kamu udah tua ternyata kamu jadi kayak males beramal gitu karena terlalu sakit hati lu sering beramal tapi iya udah berarti gua harus beramal terus ini adalah pesan pesan hidup iya bisa jadi karena kamu setiap kali beramal kayak tersakiti gitu sekarang kan iya sih emangnya jadi langsung mikir kayak tapi emang iya kayak iya kan tiap aku beramal malah suka ada kejadian buruk itu malah kan gua mikirnya kayak gua udah beramal tapi kayak gini gitu tapi berarti ini kayak pesan kayak lu jangan berarti lu beramal karena memang lu yang membantu aja di orang jangan kayak biar karma gua bagus gitu kan yang penting lu memang mau bantu aja itu lebih bagus gitu karena masa tua lu kalo dari yang sekarang BTW nasib tuh berubah bisa setahun berubah bisa juga jadi lu gak usah terlalu tertaku sama yang jelek di tahun ini gitu seudah kalo bacanya yang sekarang lu mau dibaca jelek ya kan masa tua lu banyak masalah makanya gua bilang kalo banyak beramal itu bakal bakal ngebantu minimalisir masalah-masalahnya ya coba kalo itu berarti bener dia kadang-kadang masih suka beramal tapi expect beneran-bener eh lu jangan lu gak pamri gua gak pamri cuman gua ngerasain tiap gua beramal suka ada kejadian buruk gitu doang jadi gua mikirnya gitu jadi dia keburu berharap yang bagus-bagus terus bisa jadi sugestis bisa jadi sugestis bisa jadi sugestis nah paling gua harus senangin mindset kayak gitu sih paling kalo ada kayak gitu bilangnya kayak kebetulan iya itu kebetulan aja mungkin memang lagi sebuahnya gak selalu abis lu beramal kalo misalnya pok masa tua nya waktu itu masa tua nya waktu itu masa tua nya itu 3 bulut atas gua gak bakal nanya umur lu berapa masa tua lu gak banyak masalah jadi cukup lancar sih di dalamnya dia punya bakat terkenal kan yang udah-udah ini dari bacaan mukanya dia punya bakat terkenal ya berbahagialah knapsky juga ada sedikit maksudnya maksudnya ada lah di atas rata-rata kurang lebih itu kira-kira gimana kalian ada mau cerita atau menurutin berapa persen akurasi dari bacaan knapsky kayak sih kalo kalo menurut gua sih dari tadi dibacain sih 100% denger sih cuman gua cuman gua gak tau ya kalo kandekan masa tua gua ya aneh-aneh kandekan cuman bacaan nasi bisa berubah amal ya udah pamri ya kalo mpok teh hampir 100% juga sih hampir 100% wow incredible thank you guys udah request buat bawa mpok odry dan napsky juga kesini terus kalo misalnya kalian ada yang mau aku bawa pasien-pasien lain bisa langsung komen di bawah udah banyak yang ngantri di pasien ini kasih ya thank you guys sampai jumpa di next episode bye-bye like, subscribe, linktong, linktong, linktong oh iya nanti data instagram mereka dan youtube ya youtube mereka ada di description di bawah ya jangan lupa di subscribe jangan lupa kalo gak di subscribe jadi jangan di subscribe nanti tagihannya kita kirim ke tempatnya bunyi mati gue iya berbanding nanteng